Intro Kita masuk di segmen terakhir pemirsa di Indonesia Bicara Kita sudah tersambung bersama seorang pakar hukum Suparji Ahmad Selamat malam Pak Suparji Selamat malam Mbak Rikta Baik, salam sehat untuk Anda Pak Suparji Salam sehat kembali Mbak Rikta Di awal tahun Pak Suparji sempat menyampaikan kaitannya dengan RUU Cipta Kerja ini sendiri Anda sempat menyampaikan ini kejar target Tapi ternyata pemerintah sudah memutuskan DPR sudah mengesahkan Senin 5 Oktober Dan ada beberapa yang mengatakan memang agak terburu-buru begitu Dari pandangan Anda Pak Suparji, seorang pakar hukum Anda melihat ini seperti apa sih? Ya, saya dari awal sangat yakin bahwa RUU ini akan dicahkan oleh pemerintah bersama DPR Karena apa? Karena kekuatan yang sangat dominan pemerintah Dan kekuatan juga sangat dominan di DPR Sehingga tidak susah untuk mengambil sebuah keputusan Tetapi sekali lagi dalam proses ini saya sangat menyayangkan Bagaimana kemudian janji atau komitmen pemerintah Untuk melahirkan sebuah regulasi yang aspiratif Nambak-nambaknya belum terimplementasikan dengan baik Faktanya adalah ada penolakan cukup masif di masyarakat Buruh atau kemudian mahasiswa Seharusnya sebuah undang-undang ini agar menghasilkan sebuah Kesejahteraan bahasa kasarakat Sebagaimana yang dicita-citakan itu Diproses dengan aspiratif, akomodatif dan mencerminkan nilai Predictability, stability dan fairness Ada keseimbangan ya antara para pihak yang berkepentingan Dalam hal ini yang paling nyata adalah buruh dengan pengusaha Tetapi kemudian ternyata buruh belum bisa menerima itu Dan yang penting menurut saya adalah Kita belum mendapatkan sebuah imajinasi Sebuah simulasi bahwa dengan undang-undang ini disahkan Itu kesejahteraan akan muncul di masyarakat Lapangan pekerja akan tercipta Sehingga kemudian kesejahteraan ini terwujud Inilah sebetulnya tugas dari pemerintah bersama DPR Ini loh, setelah undang-undang ini Perizinan akan baik Pengusaha akan datang, lapangan pekerja akan tiba Nah itu yang sebetulnya harus dijelaskan kepada publik Sehingga kemudian percaya Tidak ada sebuah keraguan Memang ini adalah kepentingan untuk rakyat Tetapi faktanya Kalau kemudian ternyata seperti ini Bagaimana orang bisa menaruh kepercayaan Kalau undang-undang ini sesuai dengan yang filosofi Dilahirkan yang undang-undang tersebut Baik, ini ada juga yang menyatakan bahwa Ini sebenarnya hanyalah sebuah retorika Begitu dalam kemunculan undang-undang cipta kerja ini sendiri Karena pada faktanya juga Ada beberapa poin yang diragukan begitu Oleh kawan-kawan buruh Dan bentuk penolakannya kita lihat Di dua hari ini begitu ya Aksi dari kawan-kawan buruh pun juga Menjawab untuk undang-undang cipta kerja ini sendiri Bahasa Anda kejar target Apa sebenarnya kalau dari kacamata hukum Target yang sebenarnya ingin dikejar gitu Oleh pemerintah dan juga DPR Ya, bahwa yang dimaksudkan kejar target ini adalah Mengingat situasi perekonomian Yang mungkin tidak kompetitif Periklim usaha yang tidak baik ya Maka kemudian harus segera disahkan gitu loh Dengan cara-cara yang tidak terlalu aspiratif gitu ya Inilah yang mesti yang terjadi Seharusnya kalau tidak sekedar mengejar target Itu ada proses panjang gitu loh Bayangan saja KUHP itu 30 tahun dibahas Itu saja tidak bisa disahkan ini Ini sebuah undang-undang Yang kemudian mengkompilasi puluhan undang-undang Ya, terus kemudian membuat satu Dalam rancangan undang-undang khusus Dalam sebuah omnibus tadi itu Dibuat tidak dalam waktu satu tahun Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa gitu loh Harusnya berapa lama? Ya, tidak ada Tidak ada ukuran waktu yang pasti Tetapi ukurannya adalah kualitas gitu ya Salah satu kualitas undang-undang itu Tadi mampu menjaga keseimbangan Antara kepentingan para pihak yang bersaing dalam tanda petik Dalam hal ini adalah antara buruh dengan pengusaha Kalau ternyata ada kecenderungan Berpujak kepada pengusaha Ada asumsi seperti itu Sedangkan buruh Perasaan dimarginalisasi Bagaimana kemudian Norma ini bisa menyeimbangkan itu Itulah sebetulnya yang harus tempuh Jadi memang kita tidak bekerja soal waktu Tapi adalah bekerja bagaimana Memediasi kepentingan tadi itu Yang itu yang tidak terjadi Sehingga kerja targetlah yang dilakukan Ya kalau kita lihat Kaitannya dengan tenaga kerja Kaitannya dengan buruh Seakan tidak pernah selesai begitu Dibentuk sebuah undang-undang Rancangan undang-undang Bahkan sampai akhirnya Dalam bentuk pengesahan Begitu ya Undang-undang cipta kerja Apa yang sebenarnya terlihat ganjil Dalam kacamata hukum Kalau menurut Anda Pak Suparji Kaitannya dengan tenaga kerja ini sendiri Ya karena ada Dua hal Yang pertama adalah Bahwa Ada situasi yang cukup Buat nyaman buruh ya 13-2003 Undang-undang tenaga kerjaan Bagaimana suasana reformasi Eforia pada waktu itu Yang kemudian Menteri tenaga kerjaannya Juga aktivis buruh pada waktu itu Sehingga ada kecenderungan Berpihak kepada kepentingan buruh Sehingga 2013-203 itu Cukup memberikan nyaman Pemilihan kepada buruh itu ya Tetapi kemudian Di rancangan undang-undang ini Itu akan mencoba Merduksi beberapa regulasi Di dalam undang-undang itu Mulai soal pesangon Soal licuti Soal PHK Soal sourcing Dan sebagainya Itu yang kemudian Menimbulkan Ya protes di kalangan buruh Dan yang kedua Saya kira yang juga penting adalah Bahwa Norma dalam Omnibus Luh ini Ada potensi Deliberatif demokrasi Ya Karena apa Cukup banyak Mendelegasikan Kepada PP Maupun kepada peraturan presiden Yang mana itu Mencoba Mengabaikan Semangat-semangat demokrasi Karena apa Karena begitu Masuk pada ruang PP Ruang Perpres itu Tidak ada Partisipasi secara Konstruktif Secara-secara Nyata Dari DPR Karena itu Dibahas oleh otoritas Menjadi Dari pemerintah tadi itu Seharusnya Dengan semangat demokrasi Sebuah rancangan undang-undang ini Dibahas bersama-sama Ya Dalam konteks secara keseluruhan Dan tidak mendelegasikan Pada hal-hal yang teknik Dan yang ketiga Mencaya Bahwa Ini kan Omnibus Luh Bahwa norma-norma Yang sifatnya secara keseluruhan saja Yang dikhawatirkan Itu tadi Akan Proses implementasinya Menjadi tidak otentik Berbeda Dengan negara-negara Kaman Luh Yang mempraktekan Dengan sistem Omnibus Luh itu Tidak jadi masalah Karena aparatnya Birokrasinya Itu bekerja dengan baik Bekerja secara otentik Apa kata-kata undang-undang Dilaksanakan dengan baik Tapi kalau kemudian Faktanya Ini ada norma-norma Yang sifatnya hanya Pokok-pokoknya saja Dan kemudian Diterjemahkan oleh penyelenggaranya Dan sementara penyelenggaranya Tidak memberikan Tidak memberikan Implementasi yang baik Maka itu akan menjadi Masalah di lapangan Gitu loh Baik Ini kan RUU sudah disahkan Oleh DPR Begitu ya 5 Oktober Hari Senin Apa celah hukum Yang mungkin bisa dilakukan Oleh teman-teman buruh Dengan Cara Hukum Begitu Untuk menjawab Kaitannya dengan Undang-undang cipta kerja ini sendiri Pak Suparji Ya Pertama Sebetulnya Satu harapan besar adalah Pemerintah Itu Mengambil sikap Ketika Undang-undang KUHP Ya Undang-undang Minerba Atau kemudian Undang-undang lembaga Pemasarakatan Yang disitu Tidak jadi disahkan Ya Dalam arti Kemudian Ditarik kembali Meskipun sudah Disepakati ya Di tingkat Pemerintah dengan DPR Tetapi karena Kemudian ada penolakan Itu maka Akhirnya itu Tidak jadi Diundangkan Itu Itu betulnya Langkah yang Langkah yang cukup elegan Kemudian Yang kedua adalah Memang ada Ruang koneksesional Yang bisa ditempuh Yaitu melalui Judis review Di Mahkamah Konstitusi Bagaimana itu Kemudian Ya Itu ada Sebuah Legal Standing yang jelas Dari para yang Mendentak kerugian Konstitusional Dan kemudian Menunjukkan Ada hal-hal yang Inkonstitusional Di dalam Pencangan undang-undang Tersebut Dan kemudian Menyakimkan kepada MK Untuk kemudian Itu bisa dibatalkan Sebagai salah satu Contoh adalah Kita tidak Mungkin saja Undang-undang 25-2007 Tentang penanaman modal Pada waktu itu Kaitannya dengan Pasal 22 itu Tentang hak atas tanah Itu juga dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan nampak-nampaknya Dalam ranjangan undang-undang Pada waktu itu Juga mencantumkan Tentang hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pake Yang itu sama dengan Sebelum undang-undang 25-2007 itu Dibatalkan Di sini Sebenarnya salah satu contoh Bagaimana mencari Norma yang mungkin Dibatalkan di MK Atau kemudian Yang ketiga Sebenarnya Bisa mendorong Seandainya Nanti Itu di MK gagal Pemerintah tetap menjalankan Undang-undang itu Tunjukkan Ada hal-hal situasi Yang darurat Dan kemudian Mendorong pemerintah Untuk mengeluarkan Perpu Supaya kemudian Merevisi Hal-hal yang Kemudian menigulkan Masalah Secara keseluruhan Memang Kita mengapresiasi Niat pemerintah Untuk membuat rakyat Menjadi sejahtera Tetapi Dalam konteks Sebuah hukum Niat saja Itu tidak cukup Tetapi harus Ada dua yang lain Yaitu Aspek niat Dalam hal ini Substansi Prosedur Kemudian kemenangan Itu juga diperhatikan Jadi bagaimana Menunjukkan Kebenaran substansial Kebenaran prosedural Dan kemenangan-kemenangan Dalam hal ini Yang tidak nampak adalah Bagaimana secara Prosedural Bagaimana proses Pembahasan itu Tidak melalui Aspirat Uji publik Tidak mendengarkan Aspirasi publik Secara keseluruhan Sehingga kemudian Menimbulkan Ketidakbenaran Secara keseluruhan Dalam undang Cipta Kerja ini Baik Jika memang nantinya Kawan-kawan buruh ini Akan mengajukan Judicial review Begitu ke MK Berapa lama Proses yang harus Dilakukan oleh Kawan-kawan buruh ini Dan apa yang harus Dipelajari Dan diperhatikan Begitu dari sisi hukum Oleh kawan-kawan buruh ini Kaitannya dengan Undang-undang Cipta Kerja Locai yang pertama adalah Mengidentifikasi Kelompok buruh Atau kelompok masyarakat Yang merasa dirugikan Hak konstitusionalnya Melalui undang-undang ini Kemudian Disusunlah Dengan Secara akademis Secara ilmiah Dengan berbagi Rujukan teori-teori Dan sebagainya Sebuah permohonan Kemahkamah Konstitusi Jadi tunjukkan Pasal-pasal mana Yang bertentangan Dengan konstitusi Misalnya bertentangan Dengan pasal 33 Tentangan dengan pasal 27 Tentangan dengan pasal 31 Tentang pendidikan Atau lain sebagainya Atau pasal 29 Tentang agama Dan sebagainya Tunjukkan saja Pasal-pasal mana Yang ada dalam undang-undang tadi itu Yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Baru kemudian Diproseslah Di mahkamah konstitusi Memang Tidak ada sebuah SOP yang jelas Keputusan itu Berapa Harus diputus oleh Mahkamah konstitusi Tapi mengingat Mengingat ini adalah sesuatu yang cukup penting Cukup darurat Seharusnya MK responsif Untuk segera Memproses Uji material undang-undang ini Dan memberikan kepastian Akan Konstitusionalitas Rancangan undang-undang Atau undang-undang cipta kerja ini Baik Semoga ada kepastian Begitu ya Kaitannya dengan undang-undang cipta kerja ini Tidak hanya bagi pemerintah DPR Tapi juga khususnya bagi Tenaga buruh Dan juga perusahaan Begitu Pak Suparji Ahmad Seorang pakar hukum Terima kasih Sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara pada malam hari ini Selamat malam Dan pemirsa demikian Indonesia Bicara pada malam hari ini Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan informasi kepada Anda Tetap patuhi protokol kesehatan Menggunakan masker Mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Untuk menghindari tertularnya Virus COVID-19 atau Corona Saya Rizka Indah pamit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!